itu pasti binasa itu apalagi jelas-jelas menolak kristus dan menghina kristus itu masuk dalam neraka jahannam kita akan kupas tuntas peran roh kudus bagi orang percaya dan bagi orang yang tidak percaya kita bahas dulu tentang roh, ya roh ini ada tiga di dalam manusia ataupun roh yang kita pahami secara apa ya, secara umum ada roh manusia ada roh jahat dan ada roh kudus nah, roh kudus inilah yang akan menjadi pembahasan kita ya, mungkin kita jelaskan dulu satu persatu ini roh manusia cakupannya bagaimana roh jahat dan roh kudus ini sebelum kita membahas roh kudus lebih dalam lagi silahkan kenapa dibagi melalui tiga bagian ada roh manusia ada roh jahat dan ada roh kudus Pak Peneta, silahkan ya yang pertama kalau untuk pembagiannya saya setuju karena memang ada tiga yang dimiliki oleh manusia dan itu tidak boleh tidak itu harus itu roh ya dan kalau bisa satunya hilang yaitu roh jahat tapi dimana ada roh kebenaran itu pasti ada roh jahat baik nah roh manusia maksudnya itu ya nafas nafas yang diberikan oleh Allah kepada manusia ketika manusia diciptakan itu roh manusia Allah itu memberi rohnya kepada manusia dan manusia bisa hidup yaitu memiliki nafas dalam kejadian salah satu lalu berikutnya roh jahat roh jahat itu adalah roh yang bertentangan dengan roh kudus artinya tidak nah seteru dia seteru dengan roh dia yang berontak sehingga dikatakan roh roh jahat yaitu dimiliki si lucifer yang sering ganggu Pak Ron atau Pak Putra Populer mana Kristus lucifer nah roh kudus adalah roh Allah yang dimana itu setiap orang kalau mau menyembah Allah harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran bagaimana selanjutnya selanjutnya nanti kita akan bahas satu per satu ini kasih Pak apa perbedaan ya roh yang diberikan kepada manusia sebagai kehidupan dengan roh jahat dan roh kudus tadi Pak saya sudah tegaskan dalam kejadian pasal 2 ayat 7 di situ tegas bagaimana Tuhan memberikan kehidupan kepada Adam setelah dia menciptakan membentuk dari debu dan tanah bahasa aslinya itu ruah yang artinya angin nafas yang menghidupkan seseorang jadi semua orang sudah punya perodak itu itu adalah unsur ilahi yang dibawa seseorang sejak lahir ya itu sudah pasti kita miliki tapi itu bukan roh kudus tapi itu adalah nafas kehidupan gitu ya dibedakan jadi semua manusia sudah dapat nafas kehidupan yaitu ruah lalu yang kedua iblis iblis itu adalah roh yang melayani sebelumnya tapi jatuh dalam dosa sehingga menjadi roh kegelapan jadi bahan bakunya roh jadi Allah itu menciptakan malaikat itu sebenarnya seperti dia juga dari roh Allah menciptakan kita seperti dia juga rupa dan sifatnya atau karakter seperti itu dan roh iblis itu adalah roh yang terkutuk roh yang kontras dengan Allah sama-sama roh tetapi kita bisa membedakannya dari hati kita damai sejahtera enggak saya percaya kalau roh iblis kontak dengan kita pasti kita kehilangan damai sejahtera tapi kalau roh Allah kita akan mengalami damai sejahtera lalu yang terakhir roh kudus itulah adalah pribadi Allah sendiri itu adalah pribadi Allah sendiri semua orang boleh punya ruah tapi belum tentu punya roh kudus makanya orang Kristen yang sudah percaya Yesus dia mempunyai dua jenis roh tadi satu kehidupan ruah yang kedua adalah parakletos atau roh kudus sebagai penghibur untuk membangun jembatan hubungan manusia dengan Allah yang terputus itu tersambung itulah fungsi roh kudus makanya orang yang sudah percaya Yesus pasti terima roh kudus dan roh kudus adalah penghubung antara manusia dengan Allah untuk harmonis kembali seperti itu Pak John sekarang langsung saja kita akan membahas tema tentang peran roh kudus disini saya sudah membagikan perbagian tentunya peran roh kudus bagi dan dalam kehidupan orang percaya bagaimana perannya tentunya semua kita sudah tahu bagaimana peran roh kudus itu nanti kita akan kontraskan dengan dengan atau kepada orang yang tidak percaya apakah roh kudus juga bekerja berperan bagi mereka atau hanya bagi orang percaya saja oke kita akan bahas dulu kulitnya ini apakah roh kudus hanya bekerja kepada orang percaya dan tidak bekerja bagi orang yang tidak percaya silahkan Pak penutup set power nah ini yang seringkali kita sebagai orang percaya disini pasti ada yang yang bertanya disitu Pak John Pak popular kalau saya tidak percaya berarti saya tidak punya roh kudus ya memang roh kudus itu datang bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus nah ada yang bertanya seperti ini tapi kan saya percaya kepada Allah ya Allah itu Yesus Kristus ya Allah itu Yesus Kristus sendiri yang mengambil rupa nah terus berarti dia akan timbul pertanyaan banyak sekali disitu jadi itu tidak akan berhenti disitu Pak John kota populer karena berang roh kudus disini dia akan menginsafkan dunia ya artinya dia akan menjaga semua orang yang ada di dunia tapi terkhususnya bagi mereka yang benar benar meyakini bahwa roh kudus itu ada yaitu Allah nah ini yang yang agak sulit disini karena waktu Yesus berjanji akan memberikan penolong yang lain selain Yesus Kristus ya waktu Yesus bersama-sama dengan murid-murid Yesus berpesan kepada mereka aku akan minta kepada Bapak untuk memberikan seorang penolong yang lain artinya roh kudus dan ketika itu Yesus sudah disalib dan Yesus mati Yesus bangkit kembali Yesus menampakkan diri lalu Yesus pesankan kepada mereka setelah menampakkan diri dia pesan jangan pergi dulu ke kota-kota lain untuk memberitakan tunggu sampai kamu dipenuhi oleh roh kudus itu janji Yesus dan itu terjadi janji itu terjadi ketika mereka ada di Yerusalem di dalam kumpulan orang-orang berhikmat orang-orang berpengetian orang tua-tua mereka kumpul di Yerusalem pada saat itu dan ketika murid-muridnya menunggu 10 hari setelah pencurahan roh kudus mereka menyaksikan betul-betul terjadi dan mereka dipenuhi oleh roh kudus artinya bahwa manusia memang sudah ada roh yang Allah berikan tetapi untuk memiliki roh kudus itu susah bagi mereka yang siap saja atau yang punya hati untuk Tuhan sungguh-sungguh makanya di dalam Indir Yohanes disitu juga menjelaskan setiap orang mau menyembah Allah harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran roh kudus itu sendiri disini peran roh kudus bagi orang percaya dan orang tidak percaya itu beda artinya bahwa kalau orang percaya dia akan tahu karena roh itu selalu berdoa roh kudus itu selalu berdoa buat daging kita ini tubuh kita ini selalu berdoa dia tidak nampak tapi dia selalu berdoa buat daging kita supaya kalau bisa daging kita lembut tidak terang roh kepala tidak ini jadi roh selalu berdoa kalau kita semisanya semisanya Pak John semisanya saya ini lagi bikin kesalahan atau pelanggaran roh itu akan menugur dia tegur tapi tidak nampak suaranya seperti kita anaknya kita lagi main sesuatu lalu kita jangan bukan seperti itu memang roh tegur itu jangan itu tidak baik tapi namanya daging juga dia berlawanan dari daging kita lebih kuat daripada itu akhirnya sudah kita jatuh benar-benar jatuh jadi hal ini yang membuat roh kudus itu tidak aktif dalam hidup orang percaya tapi kalau orang percaya itu aktifkan roh kudus dia pasti akan dituntuh dia pasti akan didibih supaya dia tetap berjalan dalam kebenaran bagaimana pandangan dari khutbah populer apakah roh kudus juga bekerja bagi orang yang tidak percaya atau roh kudus hanya bekerja dalam orang percaya silahkan oke ada secara positif dan negatif kalau negatif roh kudus bisa menghukum orang yang tidak percaya ya sebagai ganjaran ya orang yang mendustai roh kudus orang yang menolak roh kudus orang yang menjelek-jelekkan roh kudus itu akan mendapat murka murka yang paling klimaks adalah engkau tidak akan pernah diselamatkan dan engkau akan binasa itu secara negatif ya jadi peran roh kudus kepada mereka yang tidak percaya secara negatif itu tadi awas roh kudus berkindak tegas buat anda yang mendustai roh kudus nah secara positif ada satu yaitu meyakinkan jadi roh kudus itu bisa meyakinkan orang berdosa supaya percaya kepada Yesus Tuhan diyakinkan untuk mengarah kepada yang namanya insyaf tadi pak set sudah sebut itu roh kudus yang membantu seseorang untuk yakin kepada Tuhan Yesus kepada Alkitab kepada Alatri tunggal lalu mengarah kepada yang namanya insyaf supaya bertobat begitu lalu roh kudus juga berperan untuk mendiami hmm nah kalau mendiami ini sudah khusus untuk orang Kristen atau orang yang percaya terima Yesus tapi untuk mereka yang berdosa yang belum percaya satu tahap tadi meyakinkan tapi sudah masuk ke yang kedua mendiami itu sudah orang percaya roh kudus mendiami diam dalam diri orang percaya ini konsep perjanjian baru ya kalau perjanjian lama beda lagi perjanjian lama itu tidak mendiami tetapi menghinggapi ya karena kita tidak mengarah ke sana atau mungkin nanti nanti kita bahas lebih dalam nah mendiami jadi orang yang percaya Yesus dia didiami oleh roh kudus setelah itu masuk tahap yang ketiga peran roh kudus yaitu melahirkan kembali secara roh yang lama sudah berlalu yang baru sudah datang itu peran roh kudus yang ketiga melahirkan kembali Nicodemus adalah tokor rohani yang tidak paham konsep ini padahal gelarnya tinggi dia tanya bagaimana mungkin saya bisa lahir lagi saya sudah tua masuk lagi ke rahim ibuku kah kan begitu ternyata Tuhan bicara spiritual lahir secara rohani dilahirkan kembali lalu yang keempat adalah roh kudus memeteraikan memeteraikan dalam diri kita apa makna materai ini menyatakan kita adalah hak milik Tuhan makanya iblis akan gentar dengan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ya karena ada meterai roh kudus disini ibarat sebuah surat jikalau ada meterainya unsur legalnya tinggi dan berbadan hukum makanya orang Kristen yang sudah terima Yesus roh kudus berperan memeteraikan dirinya pada kita iblis tidak bisa merasuki bahkan saya percaya iblis tidak bisa menyangkit karena ada roh kudus ini ada penghuni yang tetap tinggal itulah memeteraikan lalu yang kelima membaptiskan secara spiritual ya kita akan dibaptiskan secara spiritual hanya orang yang mengalami yang paham dan mengenali aktivitas roh itu nah bisa juga nanti disertai dengan manifestasi seperti bahasa roh tapi kita tidak terlalu dalam disitu ya takutnya nanti terlalu meluas lalu yang terakhir ingat ini roh kudus memenuhi ada orang pernah kepenuhan roh kudus ya sehingga menghasilkan manifestasi yang tidak lazim buat orang-orang awam tapi apabila roh kudus itu bekerja memenuhi kita maka karya Allah yang spektakuler akan terjadi hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi roh kudus dia tumpang tangan kepada orang sakit bisa sembuh Tuhan yang sembuhkan dia tumpang tangan pada orang yang kerasukan demi nama Yesus setan keluar itu para rasul hamba-hamba Tuhan dan kita semua telah dipenuhi roh kudus jadi jangan pernah takut berhadapan dengan kuasa segelam itu tapi jangan juga sombong takabur karena kesombongan rohani adalah awal dari kehancuran terima kasih Pak John baik langsung saja kita bahas tema kita ke tema tentang peran-peran roh kudus bagi orang percaya terlebih dahulu kita bahas kemudian selanjutnya kita akan bahas peran roh kudus bagi orang yang tidak percaya bagi dunia bagi keselamatan dan bagi pembaruan hidup nah itu akan kita bahas ya apakah peran roh kudus juga bekerja bagi orang berdosa bagi dunia ini dan bagi keselamatan itu yang akan kita bahas baik peran roh kudus dalam dan bagi orang percaya roh kudus adalah kunci dalam kehidupan orang percaya ia membantu memurnikan hati membimbing dalam kebenaran dan memberikan kekuatan serta pembaruan bagi mereka yang mengandalkannya itulah roh kudus berperan nah sekarang masuk kita langsung saja masuk ke pertobatan jadi kita tahu kalau masalah pertobatan ini berkaitan dengan dosa orang berdosa dia sadar bahwa dia orang berdosa dia butuh pertobatan nah bagaimana peran roh kudus peran roh kudus di dalam pertobatan seseorang misalkan saya belum percaya Tuhan Yesus kemudian orang datang menginjili saya bukan orang itu sebenarnya yang membuat saya bertobat tapi ada Allah yang disebut Allah roh kudus yang bekerja pada diri saya dan menyedarakan saya oke bagaimana peran roh kudus di dalam pertobatan ini silahkan kalau berbicara peran roh kudus bagi orang percaya itu simple sekali dalam pertobatan dalam pertobatan itu kita bisa lihat dari buah dihasilkan oleh orang yang percaya misalnya seperti ini saya dulu hidup dalam hidup saya yang lama ya sukanya ini sukanya itu buat ini buatnya itu pokoknya yang bertentangan dengan kebenaran ya yang benar saya abaikan yang jahat saya rangkul itu misalnya seperti itu untuk kita lihat peran roh kudus bagi orang yang percaya karena kalau orang sudah percaya sematis dia harus tahu Allahnya itu siapa Allah itu adalah Allah yang benar Allah yang adil Allah yang yang suci dan kudus nah setiap orang yang percaya itu harus memiliki kebenaran itu makanya waktu itu Yesus selalu pesan kepada murid-muridnya bahkan penyikut-penyikut bahkan di setiap kita yang seringkali di gereja atau di persekutuan atau di perkumpulan kita selalu bahas tentang kebenaran nah ini yang selalu terjadi peran roh kudus dalam hidup orang percaya itu penting sekali karena kalau tidak dijaga ya pasti akan jatuh manusia itu keringkali jatuh makanya Tuhan kirim ya Yesus sudah janji aku akan memberikan seorang penolong yang lain selain Yesus artinya bahwa Yesus beratah secara manusia dan dia menjaga melindungi kita di setiap saat tapi ketika dia kembali di taktan ya ya dia kirim minta kirim roh kudus penolong artinya menolong kita untuk sadar bahwa yang dulu kita lakukan itu tidak benar ketika kita mau melakukannya lagi diingatkan oleh roh itu jangan makanya orang yang sudah percaya pasti kalau diingatkan roh roh berbicara dalam hati roh itu diam di dalam setiap orang seperti yang tadi khutbah populer sudah roh itu diam di dalam diri pokoknya kalau kita sudah dibaptis kita sudah dibaptis roh itu sudah gitu nah ketika kita jatuh dengan dosa roh itu akan aktif dia aktif dia akan aktif dia akan dan dia akan sadarkan kita karena untuk memberikan kita kekuatan supaya kita jangan jatuh lagi kepada dosa yang satu ya pertama-tama kita mau bicara tentang peran kita sebagai orang percaya jadi pokoknya tugas kita sampaikan saja firman sampaikan saja secara berulang-ulang maka yang membuat orang bertobat itu adalah roh kudus anda jangan seperti superman merasa bisa menyelamatkan orang manusia punya keterbatasan makanya analogi dalam Alkitab ya kita yang tabur benih kita yang menyiram Tuhan yang memberi pertumbuhan melalui roh Allah tadi sudah saya singgung perannya apa untuk orang berdosa satu adalah meyakinkan yang sekaligus menginsapkan nah itu kalau itu sudah terjadi maka orang berdosa itu bisa menjadi percaya dan siap mengalami lima peran roh kudus berikutnya itu jadi itu peran roh kudus buat orang yang berdosa dan maupun orang percaya ya jadi tugas kita sekali lagi sampaikan saja firman Allah dan minta roh kudus untuk bekerja seperti itu ya supaya orang bisa percaya ingat satu prinsip orang akan sulit percaya kepada Yesus Kristus tanpa bimbingan roh kudus makanya orang Kristen iman harus mendahului pengetahuan iman tumbuh melalui pendengaran akan firman tetapi roh kudus yang membantu kita untuk paham ada istilah yang namanya illumination atau illuminasi penerangan roh kudus kepada pembaca atau pendengar firman Allah itu perannya bagaimana peran roh kudus dalam menyatakan kebenaran karena kita tahu bahwa banyak orang di luar sana memandang inilah kebenaran 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 dan mereka menyatakan suatu konsep kebenaran kebenaran begitu nah di dalam kekesenan hanya roh kudus yang dapat menyatakan itu kebenaran kebenaran mutlak dan sejati bagaimana kita tahu bagaimana peran roh kudus dalam menyatakan kebenaran ini kepada orang yang belum masih dalam dosa ini silahkan yang pertama kita perlu tahu dulu apa itu kebenaran tadi Pak John bilang ada juga kebenaran versi dunia atau agama sebelah tapi apa sih kebenaran itu Alkitab catat kebenaran itu dua satu itu Tuhan Yesus adalah kebenaran dia jalan dan hidup dan yang kedua adalah roh kudus roh kebenaran Alkitab Alkitab sorry firman kebenaran itu dua Tuhan Yesus dan Alkitab nah itu kebenaran yang harus kita pahami dan roh kudus perannya dalam menyatakan kebenaran adalah untuk orang yakin bahwa Yesus itu Tuhan bahwa Alkitab itu dasar pengambilan keputusan ineransi hanya Alkitab saja itu roh kudus yang bantu sekali lagi kalau roh kudus tidak bekerja pada seseorang orang tidak akan bisa menerima Yesus Tuhan orang tidak akan bisa menerima Allah inkarnasi saya tegas tadi bicara di kelas mengajar kenapa Allah inkarnasi itu pertanyaannya ternyata banyak orang tidak bisa jawab bahkan Kristen pun tidak bisa jawab nah ini masalah besar ini hanya roh kudus yang bisa membuat kita yakin mengerti kenapa Allah inkarnasi jawabannya untuk menebus dosa manusia karena dosa manusia itu harus ditebus oleh pribadi yang tidak berdosa sementara keturunan Adam sudah berdosa itu sebabnya hanya Allah yang bisa berinisiatif menjadi manusia lalu ada orang bertanya begini kenapa Allah tidak bisa menebus sendiri kenapa harus jadi manusia nah konsep penebusan itu harus mati harus disalib sementara Allah itu tidak bisa dibunuh Allah itu tidak bisa mati itu sebabnya dia harus menjadi insani dia harus jadi manusia atau mengambil rupa manusia tapi manusia yang berbeda dengan kita yang lahir melalui hubungan biologis tapi Yesus melalui benih roh kudus waktu dia jadi manusia dia mati disalibkan nah itu untuk menebus dosa tadi itu jadi ajaran ini kita harus bisa sampaikan kepada orang supaya orang bisa membuka hatinya untuk terima Yesus mengapa roh kudus dikatakan sebagai penghibur dan pemimpin bagi orang percaya apakah ini berlaku bagi mereka yang tidak percaya silahkan Pak perintah set phone kalau untuk menghibur semisanya seperti ini saya kasih pemahaman sedikit tentang menghibur nah biasanya orang orang kalau mengalami duka orang mengalami duka pasti orang-orang yang tidak berduka datang untuk menghibur orang gitu nah sekarang saya kasih gambaran seperti itu roh itu menghibur kita kalau kita adalah ya tidak selap artinya kepercayaan kita udar misalnya kita lagi bimbang dalam pertanyaan pertanyaan dengan ajaran-ajaran yang tidak alkitabia lalu lalu kita ya merasa oh ini ayat ini kok ada bertolak seperti ini ayat ini agak ini seperti ini roh itu akan menuntun kita supaya kita ya tidak sedih hati kita tidak sedih dan kita tidak bimbang makanya dia hadir untuk membuat kita sadar bahwa hanya Yesus adalah yang benar ya nama Yesus lalu roh yang diberikan oleh Yesus kepada kita itulah roh yang menghibur kita menolong kita untuk keluar dari keraguan biasanya orang juga khawatir ya khawatir itu banyak hal ya saya ambil contoh kecil aja seperti makan minum ya saya hari ini makan apa ya besok makan apa besok saya pakai apa ya atau saya memiliki sesuatu lalu itu menolong kita untuk jangan khawatir tentang hal-hal itu karena kita tidak sama dengan orang-orang yang di dunia baik terima kasih Pak Pernyata Faud tidak tahu bahwa roh kudus sebagai penghibur dan pembimbing bagi orang percaya tidak berlaku bagi mereka yang tidak percaya bagaimana Pak Kupa Populer peran roh kudus sebagai penghibur dan pembimbing ini apakah apa apa yang dimaksud dengan pembimbing dan penghibur peran roh kudus bagi orang percaya oke pertama penghibur berasal dari kata Parakletos penghibur penghibur itu adalah penyemangat dari konteksnya kita ini dalam dunia yang penuh dengan masalah tantangan tentangan tekanan hidup yang berat masalah yang bertubi tubi bahkan mungkin masalah iman juga terjadi itu umum dialami anak Tuhan dikucilkan bahkan kalau kita tahu para rasul sampai kepada rohnya langsung sampai kepada Bapak nah bahasanya agak di filter pasien ini tiktok nanti di takdon itu menghembuskan nafas terakhir itu loh jadi tantangan itu berat nah roh kudus para kletos sebagai penghibur itu menguatkan kita supaya pengharapan kita tetap kepada Tuhan bukan saja memberikan sukacita yang salah satu dari sembilan buah roh tetapi dia juga membuat kita tetap mencintai Yesus sekalipun dalam masalah berat yang mungkin mengancam hidup kita lalu membimbing dia ini yang bantu kita paham firman Tuhan Yes roh kudus ini yang bantu kita untuk mengenali Allah tritunggal Allah inkarnasi sekali lagi kalau logika saja yang dipakai untuk memahami Allah tritunggal dan Allah inkarnasi maka orang akan berkata bahwa konsep ini adalah konsep yang salah seberapa banyak kita tahu orang tidak bisa terima Allah tritunggal seberapa banyak kita tahu orang tidak mau terima tentang konsep Allah inkarnasi banyak kan kenapa mereka susah kali percaya karena mereka tidak dibalance dengan iman kepada Kristus makanya sejatinya orang Kristen itu beriman dulu baru belajar kalau belajar dulu tanpa iman bisa jadi ateis atau setidaknya jadi Kristen liberal atau Kristen liberal tidak lagi menjadikan Alkitab itu ineransi tapi bisa campur sejarah di situ bahkan ada aliran yang berkata bahwa Alkitab itu sebagian firman Allah bahkan sebagian firman setan tidak tahu bagaimana cara tafsirnya nah itu tapi kalau orang kudus yang bimbing kita maka kita akan bisa menghargai konsep ala tritunggal dan ala inkarnasi itu roh kudus membimbing dan ini juga harus tahu roh kudus membimbing itu dengan sinyal kalau kita sedang jatuh dalam dosa maka roh kudus itu akan didukakan kita kehilangan damai sejahtera itu indikasinya kalau masih terus berdosa ya dan tidak minta ampun maka tahap yang kedua roh kudus dipadamkan nah itu itu juga cara roh kudus untuk menyadarkan anak-anak Tuhan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja kalau itu terjadi cepat-cepat menjungkir balik datang ke Tuhan kalau enggak bahaya ya saya pikir itu Pak Johan terima kasih baik terima kasih kuat Bapak Puler dan Pak Penegas Faut tentang apa yang dimaksud peran roh kudus sebagai penghibur dan pembimbing jadi penghibur di sini telah disampaikan bahwa ketika kita dalam tekanan ditentang dalam penderitaan dan lain sebagainya bahkan di hadang dan sebagainya roh kudus datang untuk menjadi penghibur bagi kita dia akan menghibur kita dan menyemangati kita serta membimbing kita roh kudus juga membimbing kita dalam hal kebenaran dan membimbing kita kepada roh kudus membimbing orang percaya dalam kebenaran dan menuntut mereka dalam kehendak Allah jadi Tuhan akan terus membimbing kita kepada kehendak Allah mungkin saja kita sudah lari atau jauh dari Tuhan tapi Allah roh kudus akan membimbing kita kepada jalan yang benar atau kembali kepada jalan Tuhan lalu kemudian roh kudus juga penolong selain penghibur pembimbing dia juga penolong penolong disini roh kudus menjadikan penolong dan penolong dalam penguatan bagi orang percaya dalam menghadapi tentangan hidup ini dia penolong bagi kita jadi roh kudus ini banyak sekali perannya penghibur pembimbing penolong dan memberikan pengharapan kepada kita banyak orang di luar sana kehilangan pengharapan kehilangan sukacita kehilangan masa depan tapi kita dalam Tuhan sekalipun hidup kita mungkin dalam menggiring Tuhan ini susah payah tetapi dia menjadi pengharapan kita roh kudus datang memberikan pengharapan kepada kita bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang akan Tuhan sediakan yaitu kekekalan ada harapan kita disana kita akan mendapat tempat yang layak mungkin di bumi kita gak layak kita gak menerima apa-apa kita diterta kita dilawan tapi disana kita akan mendapat tempat ada pengharapan yang roh kudus berikan kita dalam hati kita roh kudus menjadi humor pengharapan dan kekuatan bagi orang percaya oke selanjutnya bagaimana peran roh kudus sebagai pembaharu nah coba kita jelaskan apakah roh kudus juga merupakan berperan dalam pembaruan hidup manusia apakah ada kesaksian atau pengalaman silahkan bagaimana peran roh kudus dalam pembaharuan hidup ini silahkan pak ya sebelum saya masuk ke situ ya sebagai roh kudus sebagai penolong itu saya membacakan ayatnya dulu buat kita ya sehingga saya bisa masuk ke pembaharuan nah di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke 13 sampai dengan yang ke 16 ya nah sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan perbuatan tubuhmu kamu akan hidup semua orang yang dipimpin oleh dipimpin roh Allah adalah anak Allah sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah oleh roh itu kita berseru ya Abah ya Bapak roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak anak Allah nah ini ini sangat menolong saya ya sangat menolong saya untuk memperbarui hidup ya ketika saya belum sungguh-sungguh dalam Kristus artinya bahwa saya dalam pergaulan dalam hidupnya saya sebelum sungguh-sungguh walaupun orang tuannya kita sudah menyerahkan kita ya di masa kecil kepada Tuhan tapi untuk mendidik dalam kebenaran kurang ya kurang tetapi dengan perjuangan dan saya melihat perubahan demi perubahan dan roh itu terus dan kita sudah terima sejak kita dalam kandungan roh itu sudah menyertai kita sejak kita di dalam kandungan ibu kita bahkan jauh sebelumnya itu roh sudah ada makanya roh itu tadi seperti itu roh itu bersama dengan roh kita menolong kita membimbing kita dan akan membaharui hidup kita demi hari hari demi hari akan terus dibaharui saya tertarik pembaharuan dari dalam itu yang dilakukan oleh roh kudus dasar alkitabnya galatia pasal 5 22 sampai 23 itu adalah pembaharuan dari dalam kalau roh kudus sudah ada dalam diri kita maka dia akan bekerja membantu kita sembilan buah roh itu terrealisasi dalam hidup kita dan ini manfaatnya untuk sosial supaya kita jadi berkat supaya Tuhan dipermuliakan apa saja itu perubahan dari dalam itu ada kasih ada sukacita ada damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemahan lembutan dan penguasaan diri dasarnya kasih penutupnya penguasaan diri ini roh kudus yang bisa bantu kita makanya standarnya bukanlah orang kristen yang munafik tapi standarnya adalah orang kristen yang tulus orang kristen yang betul-betul mempunyai karakter kristus kita kita semua berjuang teman-teman serius untuk urusan perubahan dari dalam ini kita semua berjuang yuk saling motivasi saya tahu kita tidak sempurna kecenderungan kita negatif tapi mau gak kita belajar mau gak kita humble saya kalau mendengar ayat ini saya merinding saya selalu bilang Tuhan bantu saya untuk berubah perubahan dari dalam itu hanya bisa dilakukan oleh roh kudus melalui respon positif dari kita kalau perubahan dari luar pakai makeup facial udah ganteng sudah macam Pak Zed ini cuma satu bulan saya garansi ganteng dia tapi perubahan dari dalam mungkin Ngana butuh 15 tahun kurang apalagi sama tetangga masih naik darah roh nenek moyang masih keluar 20 tahun jadi persilahkan roh kudus untuk melakukan pembaruan dari dalam kalau roh kudus bekerja sistematis tapi ingat ya kalau dia bekerja ingat indikasi ini kita bayar mahal kedagingan kita akan dipangkas kita akan lebih banyak menyangkal mikul salib kalau semakin banyak kita memikul salib menyangkal diri semakin kita mendekati kepada kesempurnaan analoginya adalah bejana bejana yang dibentuk oleh Tuhan harus kita persilahkan Tuhan itu membentuk kita sehingga kita akan menjadi bejana yang indah baik selanjutnya peran roh kudus dalam keselamatan apakah roh kudus juga berperan dalam keselamatan seseorang untuk percaya Tuhan Yesus ya sangat berperan tadi saya sudah sampaikan di awal mungkin materi itu kecepatan ya ternyata juga masih ditanyakan enam peran roh kudus dalam karya keselamatan menginsapkan lalu dia mendiami melahirkan kembali membaptiskan memetraikan dan memenuhi untuk apa supaya orang yang sudah percaya itu masuk dalam kerajaan Allah menjadi tubuh Kristus itu orang yang sudah mengalami enam peran tadi sudah sah menjadi milik Tuhan sudah mempunyai Tuhan dan Tuhan sehingga penguasa yang lain tidak lagi berani untuk mengganggu paling dia hanya bisa bisik-bisik saja bisik-bisik di telinga kalau dia bisik-bisik di telinga sudah turun sudah kembali ke kejadian pasal 3 15 injak dia yang injak dia iblis di bawah kaki kita tapi hati-hati kadang iblis juga bisa bicara melalui orang terdekat siapa orang terdekat makanya pastikan orang terdekat juga sudah dipimpin roh kudus kalau tidak dipakai sama roh lain kadang-kadang iman kita bisa goyah karena orang terdekat tapi saya percaya orang terdekat kita adalah orang yang sudah diubahkan oleh roh kudus amin kalau menurut saya itu orang yang tidak percaya sama sekali atau menolak ya orang roh kudus di sana bagi saya secara pribadi tidak ada hanya roh kebenasaan saja yang ada pada dia karena seperti tadi Pak Huthup Pulau bilang tidak ada apa kekuatan dari diri orang itu untuk mencari untuk menemukan roh kudus ya roh kebenaran itu ya caranya simple tinggal mendengar dari orang-orang yang menyampaikan tinggal buka hati untuk terima hanya buka hati saja buka pintu hati kita untuk terima maka Tuhan akan kirim karena itu tidak bisa dipaksakan Pak John untuk orang ya namanya itu kita tidak bisa paksa kamu harus ikut saya tidak bisa seperti itu itu hanya anugerah Allah saja mereka kalau dia dapat ya syukur dia sekalipun dia nolak tapi kalau Allah bilang ya ini harus buat kamu ya sudah dia pasti akan dapat tapi kalau tidak ya sudah selamat ya kalau bilang tidak ya sekali Allah bilang tidak ya coba saya kasih contoh aja waktu Yudas sekali waktu itu dia dirasuk sama setan Iblis ya walaupun dia sudah dipilih jadi murid tapi ketika dia melakukan hal itu dengan tindakan yang tidak benar Yesus sudah bilang ada di antara kalian ini ada antara kamu semua ini yang duduk makan malam bersama dengan saya ini berani mencelupkan ya rotinya dan dia makan bersama saya artinya dia saat ini dirasuk sama Iblis lalu seperti hal saya kasih contoh seperti itu yang paling dekat karena Yesus memilih mereka Yesus memilih mereka dengan sungguh Yesus berdoa sungguh-sungguh baru minta mereka untuk menjadi rasuk yang dipilih langsung oleh Yesus dia saja memperontak apalagi kita yang tidak percaya sama sekali yang kita bilang ya ini kan bukan harga yang harus kita bayar ya mungkin orang kalau membeli roh kudus membeli Tuhan Yesus membeli keselamatan atau dia korbankan sesuatu untuk dia mendapatkan ini pahala atau amalnya dia supaya dia terima atau dia memasuk surga dia harus bayar seperti ini tidak usah terlalu pusing-pusing dengan itu cukup terima Yesus saja sudah gratis roh kudus diberikan dengan cuma-cuma juga kepadamu terima saja Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nah ini yang belum pernah disentuh oleh orang-orang yang tidak mau membuka hati di dunia nah bagi kita yang sudah percaya ya kita beruntung ya tapi jangan gunakan itu sebagai sesuatu yang dibanggakan karena kalau kita membanggakan bahwa akunnya kita yang lebih kuat ya hati-hati juga ada iblis bisa masuk itu 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 Pak John baik terima kasih Pak Seth jadi jelas ya bahwa roh kudus Pak Seth sampaikan tidak bekerja sama sekali kepada orang yang tidak terima Tuhan Yesus tapi tetap tidak bekerja dalam mau menyadarkan bila tidak mau menerima sama sekali tidak akan bekerja terima kasih skorba populer dengan cepat saja tadi Pak Seth bilang iblis bisa masuk itu sudah masuk dia ini loh silusi berkemarin sudah masuk dia akulah sang bintang timur aku bangkit di hari ketiga katanya untuk memusnahkan domba-domba seluruh di apa sudah masuk dia Pak Seth hanya orang yang punya roh kudus yang bisa lihat oke nah untuk peran kalau dia tidak memperbaharui hidup seseorang maka dia akan menghancurkan hidup seseorang sampai kepada kebinasaan dia memperbaharui orang apabila orang itu terima Yesus oke jembatannya Yesus kalau sudah terima Yesus dia akan dipenuhi roh kudus tapi kalau dia menolak Yesus maka kebinasaan akan datang ada satu kisah dalam Alkitab Ananias dan Safira hatinya dikuasai iblis lalu mereka menustai roh kudus dalam ayat itu dikatakan mereka menustai roh kudus dan mereka tidak jujur hasil dari penjualan tanah sebenarnya logikanya praktis itu kan tanah-tanah mereka suka-suka mereka lah mau kasih berapa untuk pelayanan tapi masalahnya mereka sudah pernah berjanji di depan para rasul lalu diteguhkan oleh kuasa roh kudus jadi perjanjian itu bukan saja sekedar bersama rasul tapi sudah bersama Tuhan juga jemaat mula-mula komitmen untuk berikan hasil dari apa yang mereka punya dengan cara dijual makanya Ananias dan Sapira berdosa di situ menustai roh kudus dan mereka mati ingat kisah itu ya dan punca hanya orang yang menustai roh kudus seperti Lucifer ini semoga kamu terima Yesus ya sehingga nama akunmu jadi berubah jadi nama pengikut Yesus gitu nama akun kok Lucifer ya itu saja Pak John terima kasih baik terima kasih Pak Pendeta Selvao dan juga Koba Populer jadi pekerjaan roh kudus atau peran roh kudus bagi orang yang tidak percaya dan bagi dunia ini dia masih bekerja kalau kita baca di dalam 2 Thessalonica 2 ayat 7 kenapa mengatakan begini karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja tetapi sekarang masih ada yang menahan kedurhakaan ini masih ada yang menahan kalau yang menahannya itu telah disingkirkan ini akan hancur berarti ada orang-orang berdoa ada orang-orang yang percaya dan ada roh kudus yang menahan sehingga tidak terjadi begitu kacau balau dunia ini jadi kita bersyukur karena ada orang percaya yang berdoa sehingga dunia ini belum dipinasakan oleh Tuhan itu jadi kita berdoa agar dunia tidak dipinasakan dan orang-orang yang hidup di dunia pun mereka tenang karena doa-doa kita nah berikutnya roh kudus akan menemplak dunia dengan dosa jadi roh kudus akan bekerja dan mengingatkan bahwa dunia ini sudah dalam dosa dan butuh pertolongan itu yang dilakukan oleh roh kudus bagi orang-orang yang tidak percaya maupun bagi orang yang dalam dunia ini dan pada akhirnya semuanya akan dihukum bila tidak percaya kepada Tuhan Yesus saya percaya roh kudus bekerja satu paket ya baik dimulai dari dia menginsapkan dia mendiami dia memeteraikan dia juga membaptiskan dia juga melahirkan kembali memenuhi ada enam peran roh kudus dalam karya keselamatan itu terjadi satu paket mungkin saja manifestasinya berbeda-beda itu ya kalau bicara manifestasi itu pasti beda-beda tetapi saya percaya waktu orang sudah percaya Yesus maka roh kudus akan berperan dalam karya keselamatan dan itu terjadinya di alam roh bukan kasat mata secara fisik dan dari buahnya lah kita bisa mengenali orang ini sudah sungguh-sungguh dalam Yesus atau tidak sudah pernah terima Yesus atau tidak karena ada juga pertobatan imitasi pertobatan tomat hari ditobat besok umat itu itu pasti binasa itu apalagi jelas-jelas menolak Kristus dan menghina Kristus itu masuk dalam neraka Jahanam gitu dihukum langsung jadi bertobat anda yang suka hujat-hujat Tuhan Yesus hujat roh kudus nanti seperti Ananias dan Sapira langsung Tuhan eksekusi gak takut gak apa-apa Lucifer ya saya doakan semoga kamu diberkati Tuhan menemukan anugerah keselamatan disadarkan akunmu berubah menjadi pengikut Tuhan yang sejati wesh in Jesus name seperti apa contoh memadamkan atau mendukakan roh kudus itu kan kita kan bisa saja tanpa sadar bisakah kita tanpa sadar eh tanpa sadar kita mendukakan tanpa sadar kita memadamkan roh kudus itu monggo didiskusikan firman firman Tuhan berkata seperti ini Pak John kalau engkau tolak anak masih bisa diampun tetapi kalau engkau menolak roh kudus saat ini pun tidak akan diampungi dunia yang akan datang pun tidak akan dapat ampun jadi jangan tolak roh kudus terima terima Yesus pasti engkau selamat ya tadi Pak potro populer sudah mendoakan si Lucifer itu semoga bertoba ini panjang komentarnya ini saya naik darah aku mau jawab cuma pembahasan kita lain ya nah ini saya membacakan itu nanti supaya sekiranya kalau dia dengar dia bisa sadar ini waktu itu Tuhan mau terangkat ke surga Tuhan janji kepada murid-muridnya dalam kisah para sur pasar 1 ayat 8 seperti ini tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yodea dan Tamaria sampai ke ujung bumi termasuk si Lucifer itu kalau kita sudah terima kuasa tadi Pak Hothba Popola sudah mendoakan dalam nama Yesus pasti dia suatu saat dia akan bertobat dan aku dia akan berubah itu saya imani disini juga kalau dia lihat saya pasti dia akan bertobat itu karena kumis saya sudah tebal ini dia tidak takut kumis saya saya sopot kumis nanti ya itu ya saya minta maaf ya untuk akun palsu seperti itu tolong kasih aku yang benarlah dan wajah yang pasti biar supaya kita bakul lihat dan kita saling mendoakan Tuhan berkati oke ayat ayat yang saya bacakan saya ulang ini dari audiens kita memberikan ayat Matis 12 ayat 31 32 sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujatan manusia akan diampuni segala dosa dan hujatan manusia akan diampuni tetapi hujat terhadap roh kudus tidak akan diampuni ayat 32 apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia ia akan diampuni tetapi jika ia menentang roh kudus ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak nah itu dia di Matius 12 30 dan 31 nah sebenarnya kembali ke pertanyaan saya tadi seperti apa yang dikatakan menghujat atau memadamkan roh kudus itu apakah itu bisa dilakukan dengan tanpa sadar jadi makna mendukakan roh kudus dan memadamkan roh kudus itu hanya istilah istilah karena sejatinya roh kudus itu tidak bisa kita apa-apain sebenarnya dia Allah dia yang maha kuasa tapi ini istilah yang dimana roh kudus itu seperti wasid jadi kalau kita melakukan pelanggaran dia kasih peringatan tuh dengan cara apa nah dia didukakan nah itu kita kehilangan damai sejahtera jadi kalau anda kehilangan damai sejahtera kemungkinan anda sedang berdosa baik itu sengaja maupun tidak itu dia seperti wasid itu anda berdosa hilang damai sejahtera dosa lagi hilang damai sejahtera enggak bertobat bertobat nah roh kudus dipadamkan nah makna dipadamkan disini bukan berarti kita bisa bunuh roh kudus roh kudus enggak bisa dibunuh seperti api dimatikan bukan gitu maknanya roh kudus dipadamkan artinya artinya dosa kita roh kudus enggak mau lagi bekerja artinya anda sudah bebal keras kepala keras hati makanya roh kudus tidak mau bekerja lagi itu jadi hati-hati ya khusus untuk anak-anak Tuhan nih kalau bagi mereka enggak ada roh kudus ya ngapain tapi bagi anak-anak Tuhan yang pernah ada roh kudus hati-hati jangan sampai roh kudus didukakan dan dipadamkan kalau roh kudus sampai padam artinya enggak bekerja lagi you mau buat apa dibiarkan Tuhan tapi satu momen nanti Tuhan selintip mati langsung gitu kalau anda menghujat mendustai itu sudah tidak ada pengampunan hati-hati Lucifer kalau menghina Yesus masih ada pengampunan tapi menghina roh kudus hati-hati ini kamu ini kamu bilang roh kudus roh halus hati-hati ya tidak ada pengampunan tungana hei hati-hati pengisian kita sudah pasti masuk neraka kalau dia bilang seperti itu karena waktu itu Tuhan Yesus bilang mereka ejek-ejek ya masih diampuni sekarang kita di zaman roh kudus berhati-hati doanya orang benar besar puasanya itu pak lebih populer ini saya tangkapi sedikit tangkapan beliau boleh pak John jadi beliau bilang gini kalau kalian benar-benar ikut Yesus kenapa kalian tidak sunat sementara Yesus sunat umur 8 hari kalian pun sunatnya bukan sunat Abraham bukan sunat Isa tapi sunat Ismail sudah gede baru disunat sunat yang benar itu 8 hari tapi kamu harus tahu perubahan zaman dimana Allah itu sudah mengubah bahwa sunat yang benar itu bukan kulit katan lagi ini zaman anugrah bro zaman kasih karunia zaman perjanjian lama so berlalu sunat itu perjanjian Allah kepada Abraham dan keturunannya secara fisik makanya orang Kristen itu tidak terlalu mementingkan sunat sekalipun saya sunat saya sunat bro tapi untuk kesehatan saya sunat gak nak tahu batang panah itu kalau tajam makanya saya sunat tapi bukan untuk keselamatan sunat kulit katan itu di zaman lampau sudah lewat zamannya sekarang adalah sunat hati itu alasannya kenapa orang Kristen gak sunat sekalipun ada sunat untuk kesehatan itu Pak Sip sunat nah saya saya sudah besar baru sunat tidak seperti Abraham sama iya Pak Sip sunat juga ini karena sudah besar sudah sudah gede ya sama dengan mereka juga yang mengkut sunat rahasia ya saya sunat juga karena apa untuk kesehatan bukan untuk hukum Taurat ya gitu ya supaya sehat aja karena kalau kalau kulitnya itu masih nempel kurang sehat itu gitu ini loh katanya gak ada katanya gak ada sunat hati kocak banget nih host aduh ya susah lah ngomong sama SD ini dia tidak dia tidak ngerti dia tidak ngerti itu gak usah tengah tidak usah jelaskan sunat hati sunat apa yang dia gak ngerti orang dia tidak percaya Silosifian memang begitu suka cari gara-gara dia nanti akan masuk neraka itu ini ayatnya ini ya Roma 2 ayat 29 Roma 2 ayat 29 tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak ke Yahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani bukan secara hurfiah maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah tadi lihat ayat benar itu katanya gak ada sunat hati itu dengar itu Roma 2 29 sudah lewat itu sunat yang penting disini dikatakan bukan nampak ya kita keturunan siapa bukan penting itu keturunan lagi tetapi adalah yang dikatakan tetapi orang Yahudi sejati ialah orang Kristen yang sejati itu bukan karena dia keturunan Yahudi ataupun apa keturunannya tapi mereka yang telah disunat hati dan mereka bukan berdasarkan hurfiah tapi rohani sekarang lebih kepada rohaninya sekarang bukan masalah potong ketan dan sebagainya bukan itu lagi ini katanya Pak John ngarang itu adalah ini susah makanya saya bilang beberapa hari yang lalu dikemarin ya saya bilang ini sama seperti melemparkan mutiara ke depan babi dan nanjing disobek-sobek sama dia dia gak tau itu mutiara itu disampaikan ayat ada sunat hati dalam Alkitab tadi dibaca katanya ngarang pula itu Alkitab itu gimana itu sudah jelas disampaikan kebenaran anda bilang Pak John ngarang coba ingat tidak ada seseorang yang diselamatkan melalui tanpa melalui jaminan keselamatan siapa jaminan keselamatan yaitu roh kudus roh Allah roh yang hidup yang bisa membaharui orang baik posisi spiritual maupun hati seseorang sehingga dia melimpah kasih dan pasti tidak akan menghujat agama manapun keyakinan manapun apabila roh kudus ada dalam hati kita tapi kalau tidak ada roh kudus wah itu jadi sekali lagi untuk roh kudus ada dalam hati kita harus melalui Tuhan Yesus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat maka roh kudus akan tinggal dalam hatimu supaya kamu dipimpin ke jalan yang benar terima kasih